Kalau kita searching kata kunci kacang kenari di google maka yang muncul adalah kacang walnut sebenarnya kacang walnut dengan kacang kenari tidaklah sama inilah bentuk kacang kenari sebenarnya dan kata kenari itu berasal dari Indonesia setahu saya dari Indonesia sementara walnut itu dari bahasa asing atau bahasa Inggris sehingga kacang kenari ini tentu tidak sama pengertiannya dengan kacang walnut atau disebut dengan walnut saja karena pertama kacang kenari ini adalah kacang asli Indonesia dan dia banyak tumbuh di hampir seluruh Indonesia terutama di daerah Indonesia bagian timur kacang kenari ini banyak-banyak jadi kacang walnut, sementara walnut itu berasal dari bahasa asing walnut dan itu banyak tumbuh di area subtropis seperti Amerika dan juga Cina dan juga Amerika Latin dan juga termasuk timur tengah jadi pengertian walnut dengan kacang kenari tentulah tidak sama inilah bentuk kacang kenari kacang kenari ini seperti yang sudah dikupas ini adalah warna putih sementara yang masih coklat itu adalah kacang kenari yang masih ada kulit arinya kulit luarnya keras memang mirip walnut namun lebih keras lagi daripada kacang walnut jadi tentulah tidak sama antara kacang walnut dengan kacang kenari dan kalau di tempat lain di Filipina itu ada namanya mirip kacang kenari namanya kacang pili yang membedakan adalah kacang pili kalau dalam satu biji itu terdapat satu atau dua dua biji paling banyak sementara di kacang kenari itu bisa dua minimal sampai tiga atau empat bahkan jadi saya simpulkan bahwa kacang kenari tentulah tidak sama dengan kacang walnut demikian rekan-rekan mudah-mudahan bisa informasi ini bisa bermanfaat dan maaf jika ada yang salah oke terima kasih selamat menikmati